Tribuners, seorang bandit rekam CCTV mencuri motor Honda Beat Bernopol L2033AAO milik warga Jalan Tegumung, Baru Selatan Gang 9 No. 5, pengirian Semampir, Surabaya pada Minggu 31 Juli 2022 Dinihari. Motor tersebut milik Matsafi yang berusia 26 tahun, warga setempat. Pihak korban baru mengetahui motornya raib saat sang kakak hendak menjemur pakaian sekitar pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Saat Matsafi mencoba memeriksa rekaman video CCTV yang terpasang di rumah kakak iparnya, tepat di depan rumahnya ternyata pelakunya satu orang yang beraksi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV berdurasi 1 menit 29 detik yang diterima TribunJatim.com, pelaku diduga kuat berjenis kelamin laki-laki dengan postur tubuh tambun yang tanpa memakai masker. Dari segi penampilannya, pelaku tampak mengenakan jaket abu-abu bercelana berwarna biru muda dan memakai sendor jepit. Sebelum mengondol motor yang diparkir tepat di depan pagar rumah korban tribunis, pelaku tampak hilir mudik di sepanjang gang tersebut. Kemudian, sesekali dirinya tampak sibuk untuk membobol komponen kunci kontak motor. Setelah berhasil mencumpul komponen kunci tersebut, ia lalu menguasai motor tersebut. Pelaku kemudian mendorong ke arah ujung gang tempat dirinya berasal. Tidak ada benda berharga lain di dalam bagasi jok motornya. Motor itu pun juga sudah lunas. Kalau dihitung, kerugiannya sekitar 8 juta rupiah. Matsavi mengaku sudah melaporkan insiden pencurian tersebut ke markas kepolisian setempat. Ia berharap pelaku dapat segera dibeguk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!